pencet tombol merah seperti anda-anda semua oke penonton di video ini aku pengen ajakin penonton tersinta semua untuk ngecek-ngecek kebun seperti biasa yang aku lakukan setiap pagi dan apabila matahari sangat terik banget aku lakukan dua kali, pagi dan sore kegiatanku tidak hanya menyiram penonton karena anggrek tidak harus selalu disiram tiap hari ya, kegiatan aku adalah mengecek keadaan media tanamnya terus kemudian mengecek apakah ada serangan hama atau mengecek, apakah ada pertumbuhan baru seperti keiki aku motornya ya penonton kemudian lanjut lagi sebelumnya tolong jangan lupa ya kasih komen terus kemudian kasih jempolnya terus kemudian juga di-share apabila dirasa ini layak untuk di-share, oke penonton yuk kita mulai aja nah penonton pagi ini aku melihat anggrek dendrobium yang berbunga ini bunganya layu ya loyuk dan ini aku merasa karena kesalahan penyiraman jadi penonton sebaiknya bunga yang layu ini segera kita potong gunanya apa? supaya nutrisinya tidak terfokus kepada bunga lagi melainkan kepada bagian-bagian yang lain dan untuk selanjutnya untuk penyiraman sebaiknya bunganya itu tidak terkena air cukup dengan batang dan daun aja ya penonton yang disiram oke ini siap-siap kita potong ya kita potong sini aja bismillah saya selalu tidak lupa kalau potong-memotong itu bawa ini penonton mana dia nih lihat tanya tuh bawa aloe vera supaya tidak infeksi penonton dan tidak berjamur oke sekarang kita pindah lagi untuk mengecek keadaan dari falenopsis yang sedang kuncup bersiap-siap mekar nih penonton tuh alhamdulillah ya ini adalah falenopsis saya yang digantung di papan kayu nah ini saya perhatikan kuncupnya ini kelihatan gak tuh kuncupnya kurang seger ya oke berarti kelihatannya next time pada saat penyiraman posisinya akan saya ubah sehingga air tidak mengenai kuncupnya insyaallah ya saya rasa akan mengambil langkah seperti itu apalagi ya yang akan kita cek pagi ini penonton nah ini penonton anggrek dasi ini namanya anggrek dasi ya penonton ini kami adopsi dari sebuah nursery yang terkenal di magelang ya pemiliknya namanya mas Fahri halo mas Fahri kalau nonton video saya ini loh anaknya sudah beranak lagi alhamdulillah mas Fahri ya ditengok dong anaknya disini bisa lihat gak tadi penonton itu ya itu adalah anakan dari anggrek dasi selanjutnya saya pengen nengokin nih dendrobium saya yang serumpun ini ya saya lihat terlalu banyak keiki yang tumbuh di batang-batangnya dan ini sekedar informasi penonton sebaiknya keiki itu tidak tumbuh terlalu banyak karena menyedot terlalu banyak nutrisi jadi harus kita pisahkan sesegera mungkin supaya nutrisi bisa terkonsentrasi kepada pertumbuhan yang lain contohnya seperti pembungaan insyaallah oke ya akan saya eksekusi oke rasanya itu dulu penonton cek-cek kebun kita pagi ini terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung terus channel flower family fun ini dengan cara subscribe komen share dan kasih dong jempolnya thank you for watching bye bye wassalam selamat menikmati